Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini akan saya sampaikan materi kepemimpinan Dalam rangka kegiatan LDKS secara daring SMA Negeri Satungawi tahun 2020 John Maxwell menyampaikan The only way that I can keep leading is to keep growing The day I stop growing Somebody else takes the leadership pattern That is the way it always is Satu-satunya cara agar saya tetap menjadi pemimpin adalah Saya harus nanti asap bertumbuh Ketika saya berhenti bertumbuh Orang lain akan mengambil alih kepemimpinan tersebut Pertama, pengertian kepemimpinan Menurut Sutarto Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa Kemampuan mempengaruhi berlaku orang lain Dalam situasi tertentu agar bersedia bekerjasama Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Menurut Himhil dan Kun Kepemimpinan adalah berlaku dari seorang individu Yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok Ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama atau share goal Menurut Jakob dan Jakob Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif Dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha Yang diinginkan untuk mencapai sasaran Menurut Kartini Kartono Kepemimpinan itu sifatnya spesifik Khas dibalukan bagi satu situasi khusus Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu Dan mempunyai suatu tujuan Serta peralatan-peralatan yang khusus Pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik itu Merupakan fungsi dari situasi khusus Menurut J.M.Brak Kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain Supaya bekerjasama di bawah pimpinannya Sebagai suatu tim Untuk mencapai tujuan tertentu Yang kedua Fungsi kepemimpinan A. Fungsi perencanaan Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh Bagi organisasi dan bagi diri sendiri Selaku penanggung jawab tercapai tujuan organisasi B. Fungsi memandang ke depan Seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi Baik di dalam maupun di luar organisasi Sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul Baik yang kecil maupun yang besar Hal ini memberikan jaminan bahwa Jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju Akan dapat berlangsung terus-menerus Tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan C. Fungsi pengembangan loyalitas Untuk mencapai kesetiaan ini Seseorang pemimpin sendiri Harus memberi telah dan baik Dalam pemikiran, kata-kata Mampu tingkah laku sehari-hari Yang menunjukkan kepada anak buahnya Pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari Dan menyeleweng dari loyalitas Segala sesuatu tidak akan dapat berjalan Sebagaimana mestinya D. Fungsi pengawasan Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin Untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana Dengan adanya pengawasan Maka hambatan-hambatan dapat segera diketemukan Untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali Berlangsung menurut real yang telah ditetapkan dalam rencana E. Fungsi mengambil keputusan Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok F. Fungsi memberi motivasi Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya Pemimpin harus dapat memberi semangat Membesarkan hati Memengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja Dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya Pemberian anugerah yang berupa ganjaran, hadiah, pujian, atau ucapan terima kasih Sangat diperlukan oleh anak buah Supaya mereka merasa bahwa Hasil jeripayanya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya 3. Teori kepemimpinan A. Teori sifat Teori ini mengajarkan bahwa Kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat Ciri-ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi Seorang pemimpin akan berhasil apabila memiliki sifat-sifat Ciri-ciri perangai tersebut Teori ini berkesimpulan bahwa Kepemimpinan orang besar Didasarkan ada sifat-sifat yang dibaca lahir Jadi merupakan sesuatu yang diwariskan Itulah sebabnya Teori ini dikenal sebagai teori genetis Artinya pemimpin-pemimpin adalah dilahirkan dan dibentuk B. Teori lingkungan Atau environmental theory Teori ini berasumsi bahwa Munculnya pemimpin-pemimpin itu Merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan Atau situasi dan kondisi Situasi dan kondisi tertentu Melahirkan tantang-tantang tertentu Dan dengan sendirinya Diperlukan orang-orang yang memiliki sifat-sifat Atau jiri-jiri tertentu Yang cocok Kebangkitan dan kejahatan seorang pemimpin Disebabkan oleh situasi dan kondisi C. Teori humanistik Humanistik teori Teori ini berasumsi Bahwa seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil Dalam mengolah sesuatu organisasi Jika ia mampu memberdayakan orang-orang yang ada di dalamnya Dengan kata lain, ia mampu membuat organisasi sedemingan rupa Sehingga memberi kebebasan dan kelonggaran kepada individu Untuk mewujudkan motivasinya sendiri Ia potensial untuk memenuhi kebutuhannya Dan pada saat yang bersamaan memberi sumbangan Bagi pencapaian tujuan organisasi D. Teori tukar-menukar Exchange teori Teori ini berasumsi bahwa Interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk Tukar-menukar Di mana anggota-anggota kelompok Memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan Kelompok anggota-anggota yang lain Proses ini sesungguhnya menekankan adanya Give and take Antara pemimpin dan yang dipimpin Itulah sebabnya Teori ini juga dinamai sebagai Teori beri-memberi Gaya ke pemimpinan 1. Gaya ke pemimpinan otokratik Menurut Sudarwan Danim Kata otokratik diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri Setiap produk pemikiran dipandang benar Keras kepala atau rasa Aku yang Berterimaannya pada kekalayaan Berisipat dipaksakan Ke pemimpinan otokratik Disebut juga ke pemimpinan otoriter Pilih jadinya 1. Beban kerja organisasi Padahal ditanggung oleh pemimpin 2. Bawaan oleh pemimpin Hanya dianggap sebagai peraksanaan Dan mereka tidak boleh memberikan ide-ide baru 3. Bekerja dengan disiplin tinggi Belajar keras dan tidak kenal lelah 4. Menentukan kebijakan sendiri Dan kalaupun bermusawarah Sipatnya hanya penawar saja 5. Memiliki kepercayaan yang rendah terhadap bawaan Dan kalaupun kepercayaan diberikan Di dalam dirinya penuh ketidakpercayaan 6. Komunikasi dilakukan secara tertutup Dan satu arah 7. Korektif dan minta penyelesaian tugas pada waktu sekarang 2. Gaya kepemimpinan demokratis Menurut Sudarwan Danim Kepemimpinan demokratis bertolak dari asumsi bahwa Hanya dengan kekuatan kelompok Tujuan-tujuan yang bermutu tercapai Mipta Toha mengatakan Gaya kepemimpinan demokratis Dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikosertaan Para pengikut Dalam proses pemecat masalah dan pengambilan keputusan Ada pun ciri-cirinya 1. Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama Personal yang organisasi itu 2. Bawaan oleh pemimpin dianggap sebagai komponen pelaksanaan secara integral Harus diberi tugas dan bertanggung jawab 3. Disiplin akan tetapi tidak kaku dan memocakan masalah secara bersama 4. Kepercayaan tinggi terhadap bawaan dengan tidak melepaskan tanggung jawab pengawasan 5. Komunikasi dengan bawaan bersepat terbuka Dan 2. Arah 3. Gaya kepemimpinan permisib Menurut Sudaruan Danim, pemimpin permisib merupakan pemimpin yang tidak mempunyai penilai yang kuat Sikapnya serba boleh Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawaannya Sehingga bawaan tidak mempunyai pegang yang kuat terhadap suatu bermasalahan Pemimpin yang permisib jenerung tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan Ada pun ciri-cirinya 1. Tidak ada pegang yang kuat dan kepercayaan rendah pada diri sendiri 2. Mengiakkan semua saran 3. Lambat dalam membuat keputusan 4. Banyak mengambil muka kepada bawaan 5. Ramah dan tidak menyakiti bawaan Demikian materi Sehingga saya sampaikan Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati